Halo Bluteezen, perkenalin nama aku Vilen, aku merupakan mahasiswa ibu di luhur, jurusan hubungan internasional. Kali ini aku mau kasih tips dan tutorial kepada Bluteezen semua, gimana sih caranya pake hijab yang simple, tapi terlihat rapi dan juga cantik. Nah sebenernya yang akan aku tutorial ini bisa juga loh temen-temen pake untuk simple look maupun untuk formal look. Oke langsung aja ya, sekarang yang perlu temen-temen siapin adalah 2 jarum, sebenernya boleh sih untuk pake peniti, tapi aku biasanya seringnya pake jarum seperti ini. Oke, nah sekarang yang harus temen-temen siapkan adalah kerudung segi 4, apapun itu bahannya, tapi aku bisa kasih tips ke Bluteezen semua, usahain pake kerudung ataupun hijab yang bahannya simple banget dan yang bahannya itu mudah banget buat dibentuk ya, jangan sampe yang kaku. Oke lanjut, sekarang ini aku pake hijab bahan sifon, yang harus Bluteezen pake, kedua adalah chip put up ataupun ninja. Jadi kalau ini yang aku pake adalah ninja, jadi bahannya itu sampai ke leher bawah supaya leher Bluteezen dan dadanya itu tidak kelihatan. Oke lanjut, aku langsung masuk ke tutorialnya ya. Pertama-tama temen-temen bisa langsung mengaitkan 2 sisi dari kerudung ini menggunakan jarum atau peniti yang temen-temen udah siapin ya. Ketika temen-temen udah rapi, udah dikaitkan menggunakan jarum, nah langkah yang kedua adalah temen-temen menggunakan sisi yang kanan dengan sisi yang kiri dari kerudung yang belum dikaitkan untuk kita satukan. Nah ini merupakan tips buat Bluteezen kenapa harus dikaitkan kedua sisinya di belah telinga, dari sisi kanan sama sisi kiri karena untuk terlihat lebih rapi. Nah semisal nanti Bluteezen tidak mengaitkan dengan jarum seperti ini dan langsung diikat ke belakang, itu terlihat kurang rapi. Seperti itu ya. Oke lanjut, dari sisi kanan dan sisi kiri kita rempelkan dengan jarum. Untuk saran dari aku untuk Bluteezen, terserah Bluteezen pengen pakai jarum 1 atau jarum 2. Nah biasanya kalau aku langsung pakai jarum 2, jadi aku kaitkan yang ini dulu, yang dalam dulu yang pertama, dan yang kedua aku akan kaitkan untuk rempel yang kedua. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Bluteezen pengen langsung dua-duanya di satu jarum. Seperti itu. Oke langsung aku kaitkan. Mungkin di sini Bluteezen bisa lihat ya, di sini sudah rapih. Tinggal nanti Bluteezen bisa langsung mengaitkan atau bisa langsung mengikat kedua sisi kanan dan kiri dari hijab ini ke belakang. Oke langkah selanjutnya, Bluteezen bisa langsung mengangkat bagian belakang dari hijab teman-teman. Untuk nanti digulungkan nih di sisi sebelah kanan atau sebelah kiri, terserah Bluteezen senyamannya aja yang mana. Kalau aku biasanya akan menggulungkan ke bagian belakang di kerudung sebelah kanan. Oke langsung aja ya, aku langsung menggulungkan ke belakang. Seperti ini. Dan bisa langsung teman-teman masukkan ke baju teman-teman untuk kelihatan lebih rapi. Atau bisa juga untuk tips ya ini, Bluteezen juga bisa menaruhnya di dalam. Setelah kita kebelakangin sisi sebelah kanan atau sebelah kiri kerudung kita, langkah selanjutnya masih ada satu sisa lagi nih dari bagian hijab kita. Nah ini bisa langsung kalian untuk geraikan seperti ini, bisa langsung kalian tarik sisi kanan dan sisi kiri. Untuk tips ya teman-teman, kita ingin mengikat antara sisi kanan dan sisi kiri harus kenceng ya, Bluteezen, supaya rapi. Karena kalau misalnya tidak kencang, nanti akan tidak rapi yang pertama dan yang kedua itu akan kelihatan nggak formal look. Untuk tahap sebelum terakhir, teman-teman bisa dilihat dulu nih sisi-sisi mana yang masih berantakan, itu bisa dirapihin dulu. Bisa dimasukin ke dalam ataupun dijarumin lagi dan sebagainya. Untuk tahap sebelum terakhir juga, untuk sisi yang di sini, ini terserah Bluteezen. Pengen dikeluarin seperti ini, ataupun dimasukin ke dalam baju Bluteezen. Kalau aku biasanya dimasukin supaya lebih rapi. Tahap terakhir adalah kita tinggal turunkan sisi belakang yang tadi kita angkat. Nah Bluteezen, sekarang aku udah selesai nih ngasih tutorial hijabnya. Seperti ini look-nya. Ini cocok banget style hijabnya untuk teman-teman yang pengen daily look. Untuk pengen jalan-jalan sama teman-teman, ataupun pengen look yang formal. Untuk misalnya ke kantor, ataupun masuk kelas, yang sekarang udah offline nih ya. Ataupun teman-teman yang pengen manggang dan sebagainya. Pokoknya untuk formal look atau daily look itu oke banget. Thank you Bluteezen yang udah nontonin tutorial hijab aku. Untuk Bluteezen yang pengen lebih tau lagi soal tutorial hijab yang lainnya, model yang lainnya, bisa langsung kunjungi Instagram aku di atvilentavilia. See you guys!